Hai kondisi jalan poros Kabupaten di Desa Dusun Mudo kecamatan Taman Raju Kabupaten Muaro Jambi ini bertambah parah nih pengikisan tanah akibat derasnya sungai Batanghari pun semakin mengkhawatirkan nih harus cepat bertindak nih pemerintah nih karena ini jalan akses jalan tiga desa soalnya yang mana pantauannya itu tengok dipantauan bangjek kondisi ini menyebabkan badan jalan yang tidak lagi memiliki batas dengan sungai Batanghari tersebut terancam amplas apabila tidak ditangani sesegera mungkin maka jalan milik Kabupaten Muaro Jambi itu terancam putus dan tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan abrasi yang mengerus badan jalan utama masyarakat tiga desa di kecamatan Taman Raju ini terjadi sudah cukup lama kondisi abrasi bertambah parah sejak dua hari terakhir yang dikuyur hujan ditambah lagi dengan kondisi pasangnya air sungai Batanghari saat ini sehingga menyebabkan pengikisan tanah semakin melebar pemerintah desa mengaku telah mengajukan permohonan penanganan darurat terkait abrasi jalan tersebut ke pemerintah namun hingga kini belum ada solusi yang didapatkan tangkapan warga tiga desa yang melewati dari desa Dusmudo khususnya menggunakan jalan ini sehari-hari menanggapi bahwa jalan ini pemerintahan desa Dusmudo tutup mata dengan keadaan tetapi kami dari Pemdes Dusmudo sudah berusaha semaksimal mungkin ke dinas terkait untuk penjalan ini diperbaiki dengan segera jadi untuk ke depan kami sudah ke dinas terkait tidak ada tanggapan aksen di lapangan ke depan kami minta sekaligus kepada Gubernur Jambi dan lebih tinggi lagi kami minta kepada Presiden Jokowi warga berharap adanya penanganan darurat dari pemerintah maupun pihak lainnya agar abrasi tidak meluas dan membuat jalan yang menjadi akses utama masyarakat tiga desa tersebut terputus selain penanganan darurat warga juga meminta kepada pemerintah agar persoalan jalan yang terkikis sungai batang hari itu juga mendapatkan penanganan secara permanen sehingga masyarakat dapat dengan nyaman melintasinya diketahui jalan poros kabupaten di desa Dusmudo ini menghubungkan masyarakat di tiga desa yakni Dusmudo Sekumbung dan desa Rukab kejamatan Taman Rajo Kabupaten Muarujambi Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan